Ini saya juga sebagai bapak, ya pasti ngasih tau, kak, berteman tuh gini, ya kan, kalau misalnya kamu udah, apa namanya, ya bahasanya kita pacaran, pengen pacaran, pengen datang, ya gak masalah, selesai aja menurut saya sih selama. Udah mau 17 tahun, bentar lagi deh 17 tahun, tentunya saya kira secara usia, apa namanya, saya udah tau apa yang harus dilatuhi, tapi tentunya dengan pengawasan kita juga, gitu kan, ini saya juga sebagai bapak, ya pasti ngasih tau, kak, berteman tuh gini, ya kan, kalau misalnya kamu udah, apa namanya, ya bahasanya kita pacaran, pengen pacaran, pengen datang, ya gak masalah, selesai aja menurut saya sih selama, apa namanya, kakak tau, apa namanya, batas-batasnya, jadi ya, sebagai, artinya gini, pesan-pesan sebagai orang tua udah, udah lakuin, pesan sebagai, apa, sahabat, sama, apa, karena dia anak cowok ya, gitu ya, kita sampaikan juga. Tadi Allah bilang kan, katanya dulu, artinya SMA, SMP, SMA udah punya pacar, ya bukan, maksudnya, saya kira hari ini, apa, kultur dalam tanda kutu pacaran di Indonesia itu kan sudah hal yang biasa, suka-sukaan itu kan tidak baru SMA, bukan baru kuliah, dari banyak orang suka-sukaan dari SMP, kan gak ada masalah, kan makanya ada bahasa cinta monyet, kan begitu, ada bahasa cinta monyet, jadi ya, saya gak tau, kategori yang kisya sekarang, dengan teman dekatnya, apakah itu masuk dalam, golongan, apa namanya, kategori itu, atau cinta apa sih, juga gak tau, saya cuma berpesan bahwa ya, bertemanlah yang baik, kita kan, berkauan yang baik, kalau memang mereka misalnya, benar-benar pacarinya, berpacaranlah yang baik, itu kan saling support, saling mendukung, gitu, jadi, apa namanya, kalau bisa banyak happy-nya, jangan banyak sedihnya berpacarannya. Takipulat itu sudah diperkenalkan, kan, kakak? Terus, secara, secara apa istilahnya itu, secara langsung sih, dia ngomong bahwa ini pacar, saya sih belum ya, dia, 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 dia cuma bilang bahwa, aku lagi dekat nih, katanya gitu, oh, sama siapa ini, oh, saya kan udah pernah ketemu Saskia juga, waktu nemenin kisya di lokasi syuting, kan, ya, biasa-biasa aja sih, maksudnya, saya bukan bapak yang kepo-kepo juga, yang nanya-nanya, nyari-nyari tahu, gitu, gitu, ya, dia suka cerita, kisya tuh, termasuk yang paling sering cerita sih, ya, aku putus nih, misalnya, ya, aku udah gak deket lagi, ya, aku gini, yaudah, ya, sebagai bapak, kita support aja, terus saya tanya, gimana rasanya, kak, sedih juga, ya, kata gitu, terus kalau sedih ngapain dong kamu, ya, saya dengerin lagu, ya, yaudah, itu yang benar, jangan nartoba, 41, yang pasti kerjaan masih numpuk, dari sisi kerjaan masih numpuk, terus dari sisi karya bermusik juga masih banyak, terus sebagai bapak juga PR-nya juga masih banyak, gitu kan, anak 7 masih banyak banget yang harus bermusik, jadi kalau ditanya yang mana prioritas, saya juga bingung, semuanya prioritas soalnya, dari keluarga prioritas, karya musik juga prioritas, perkerjaan di pemerintahan juga masih ada, sampai bulan Februari, insya Allah, itu juga prioritas, jadi, ya, sambil berjalan aja, jangan kira-kira mana yang paling, paling mungkin dilakukan lebih dulu, itu, yang belum bisa, jangan dipaksain. Kepada pergeradaan, hadiah, 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 hadiah. Perangasan baru, gua pengen gondong sih. Kenapa? Ya, biar beda lagi aja. Kan berberes 2021, gitu. Itu, udah pengen beda lagi kan kemarin, maksudnya di pemerintahan kan, sedikit rapi, gitu kan, sedikit dini, gitu. Kalau siapa tadi, tapi spiritnya masih spirit, menurut gua juga, gitu. Menurut lu gitu. Ya lu yang lihat lah, lu yang lihat. Gua sih nggak ada masalah. Ah, sih nggak merasa ada yang berubah, ya biasa-biasa aja. Kalau saya 41, Kang Harman udah 50-50, ada langsung juga. Berarti gua masih termasuk muda. Wah, nambah anak gak sih, ya? Apa? Pengen nambah anak gak sih, ya? Gak bisa, udah. Udah tetep ya? Gak putus. Sebenernya udah gak bisa produksi lagi. Masa kebetulan kan sudah mau selesai atau landut? Iya. Tadinya kan mau landut, kemarin. Cuma karena ada sedikit, ini, persoalan teknis. Jadi, stop dulu. Jadi, ya. Saya kan pernah bilang sama temen-temen, kalau gak salah. Kalau memang ada kesempatan maju, kita landut. Kalau misalnya nggak ada, kita bermusyuk lagi, berkarya lagi.